Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jambi menegaskan, para peserta pemilu dalam hal ini bakal calon legislatif atau bacalek belum boleh menyertakan ajakan dalam alat peraga yang dipasang di berbagai tempat. Aturan ini berlaku selama masa sosialisasi atau belum memasuki masa kampanye calon legislatif. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan, ajakan yang dimaksud dimaknai secara eksplisit maupun implisit, misalnya berbentuk kata ayo pilih atau mari dukung, ayo coblos dan lainnya, atau berupa simbol misalnya simbol paku yang tertancap di nomor urut salah satu bakal calon, itu semua dimaknai sebagai ajakan. Wayne menambahkan pasca ditetapkannya DCT pada 3 November, maka pada 4 November semua alat peraga akan ditertibkan oleh Bawaslu yang bekerja sama dengan Satpol PP. Sementara itu APK dibolehkan dipasang kembali pada 28 November 2023 mendatang selama 75 hari hingga 10 Februari 2024. Jika peserta pemilu kedapatan melakukan pelanggaran, maka sanksi terberatnya adalah didiskualifikasi dari daftar caleg dengan alasan kampanye di luar jadwal tahapan. Wayne menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan imbauan melalui surat kepada partai politik. Partai politik diharap bisa memahami rambu-rambu apa saja yang boleh dilakukan dan berharap peserta mau menurunkan alat peraganya secara mandiri. Pada saat ini, di bulan Oktober 2023, pemilu belum memasuki masa tahapan kampanye pemilu. Kampanye pemilu itu baru berjalan atau baru dimulai pada tanggal 28 November 2023. Pertanyaannya, bagaimana dengan alat peraganya sosialisasi atau kampanye dalam bentuk balihu, umbul-umbul, sepanu, dan sebagainya yang sudah dipasang oleh peserta pemilu di ruang-ruang publik. Nah, berdasarkan PKPU nomor 15 2023 tentang kampanye pemilu, bahwa peserta pemilu sudah atau dimiliki ruang, memiliki ruang untuk melakukan sosialisasi sebenarnya. Lakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan terbatas dan kalaupun pemasangan alat peraganya sosialisasi itu dalam bentuk gambar partai politik. Itu diperbolehkan. Nah, kan tetapi ketentuan ini harus didukung dengan ketentuan lain. Dalam hal ini tentunya peraturan bawa masu yang sedang kita tunggu untuk penertiban ketika ada alat peraganya kampanye atau sosialisasi balihu sepanu dan kawan-kawan yang itu melanggar ketentuan dari pasal 79 PKPU nomor 15 tahun 2023. Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan.